Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama selita bersikatan dari Yu-Gi-Oh! Rusnisha dan di video kali ini, Judy kembali lagi dengan hasil dari pertandingan turnamen Yu-Gi-Oh! Rusnisha ke-8 yang Judy senggarakan di Februari kemarin dan di turnamen kali ini, Judy mengangkat tema Master Rule 3.5 jadi, untuk aturannya sendiri, itu menggunakan aturan yang terbaru yang mulai berlaku pada April 2020 nah, tapi di sini tidak diperolehkan untuk menggunakan link monster sama sekali dan banlist yang digunakan adalah banlist OCG Januari 2020 karena, ingat lagi ya, ini yang disenggarakan di Februari kemarin dan kemarin-kemarin kita sudah sampai ke semi-final jadi, sekarang kita sebelum masuk ke final kita akan melihat dulu ke bronze match pertandingan antara tinis yang menggunakan Subteror vs Daniel yang menggunakan Invoke Winwage siapa yang akan menjadi juara ketiga di turnamen kali ini langsung saja kita lihat matchnya ya, ini duel pertama dari bronze match ini Daniel sini mendapatkan giliran pertama langsung mulai dengan efek valid oh, ada Wonder 1 ternyata jadi, bakal dapat draw 2 kartu oke, efek Wonder 1 aktif draw 2 kartu oh, bagus sekali ada Ice Bell di sini Ice Bell namanya akan memanggil Glass Bell dan di sini Glass Bell bisa search Snow Bell yang artinya di sini Daniel itu bisa memanggil Crystal Wind Synchro Dragon yang tidak bisa hancur karena kart efek ya, karena terproteksi oleh si Snow Bell ini tentunya jadi hal yang cukup sulit ya untuk tinis karena Subteror sendiri cukup banyak menggunakan efek monster nah, tapi kalau ternyata di sini tinis bisa mengakses Final Battle nah, ini attack dari monster-monster Subteror itu bisa lebih besar daripada Crystal Wind Synchro Dragon bahkan guru sendiri attacknya bakal jadi lebih gede ya 3400 kalau di bus menggunakan Final Battle tapi di sini Daniel itu set 3 kartu oh, ada di biru tapi ini telat banget ya karena di sini ini biru merupakan kart efek jadi bisa di negate oleh si Crystal Wing harusnya tadi pas manggil yang level 7 tadi sama manggil Snow Bell itu bisa langsung di biru ya telat di birunya ternyata oke, dia invest dengan set 1 kartu aja oke, draw 1 oke, standby apakah langsung nyerang gitu aja oke, ternyata ada Ice Bell yang kedua oke, di sini Ice Bell hanya memberikan 500 damage aja dan langsung menyerang ternyata serangan oleh Crystal Wing ada guru gak diaktifin ya gurunya karena bakal ke negate juga dengan si Crystal Wing dan di sini Ice Bell memberikan 1000 battle damage ya, lumayan ya masih cukup jauh dari 0 masih 5200 jadi masih ada kesempatan dari TNS di sini set 1 kartu saja dan end phase mungkin guru lainnya atau mungkin Archer tapi ya, sekalipun itu Archer pun masih tetap kening gitu ya dari sini ada Magical Meltdown wah, ini kabar buruk sekali ya karena tadi ada efek failure di graveyard dari Daniel yang artinya di sini Daniel bisa memanggil Mechaba di sini Alistair di invoker langsung search invocation tentunya akan langsung digunakan oke, langsung digunakan invocation pasti Mechaba ini oke, di biru ternyata yang digunakan bukan efek failure Mechaba dipanggil dan di sini invocation tentunya akan digunakan untuk balik ke deck dan recover si Alistair di invoker ke tangan jadi Mechaba setidaknya bisa negate monster dan Alistair tuh bisa ngeboost attack dari vision monster attack defensenya yang sebanyak 1000 oke, serangan 3000 1000 tinggal terisal 1200 ya life point dari TNS oke, ini last change sepertinya dari TNS apakah bisa lakukan sesuatu untuk kembalikan keadaan oke, end phase ternyata tinggal langsung seruduk begitu saja ataukah ada sesuatu mungkin di tangan TNS tapi ada efek pun bisa di negate ada di negator dari Daniel oke, ini kemenangan pertama untuk Daniel ya, inilah duel kedua dan di sini TNS langsung mendapatkan duel yang pertama yang biar bisa set terlebih dahulu set up dulu set up board hidden city mantap sekali oke, ternyata langsung disikat oleh S-Blasm and D-Spring apakah ada callback graph tidak ada ternyata oke, ada satu monster di set efek dari hidden city diaktifkan oke, ternyata itu adalah guru guru disini efeknya bisa search yang di search adalah final battle sepertinya sudah ada vindishnya di tangan disini sih gitu ya kalau ada vindish baru kita bakal search final battle oke, disini dua kartu di set mungkin salah satunya adalah final battle mungkin dua-duanya oke, main phase oh, alistar di invoker maka vindishnya bakal diaktifkan untuk nikit alistar di invoker oke, ternyata tidak invocation sudah tersearch oh, wonder one disini Daniel bisa draw dua kartu oh, tapi ternyata di negate oleh septal vindish oke oh, ternyata ada spellbook of knowledge jadi tetap draw dua kartu disini Daniel oke, langsung battle oh, evenly match ternyata oh, callback graph alistar di invoker langsung dikirimkan ke graveyard dan ada final battle efeknya aktif untuk buat si guru jadi face up yang artinya disini guru bisa search satu kartu oke, kita lihat tipe yang di search wuh, di es blossom ternyata sayang sekali kena balsam kementes tuh disini wuh, mantap sekali ada ice bell disitu wah, ini jelasnya crystal wings si grow dragon tuh bakal kepanggil disini glass bell juga sudah terpanggil efek dari snow bell itu akan aktif untuk berikan damage dan glass bell dia bisa search snow bell ice bell tadi maksudnya yang bakal memberikan damage oke, tinggal sinkro dulu level 7 iya, level 7 akan dipanggil dan yang dipanggil adalah winter bell jadi bisa ngasih hit damage tambahan per level jadi ke 200 jadi per 100 kena damage dan ini langsung crystal wing sinkro dragon yang terproteksi dari kancuran karena efek karena sudah terproteksi oleh si snow bell kita lihat apa yang dilakukan oleh vinesh disini jadi memanggil subteror finish ke efeknya aktif dia kayaknya bakal oke ternyata tidak jadi kena efek failure oke, finish digunakan untuk negate si failure dengan membuat si guru jadi fast down tapi ada crystal wing sinkro dragon dan disini berarti efek yang pertama tadi chan lingwan itu gak akan resolve ya karena si guru ini sudah fast down terlebih dahulu mungkin inilah sedikit kesalahan perhitungan jadi juga gak terlalu tahu oke, disini guru mencoba untuk search final battle oke, lumayan sih ya jadi disini guru punya attack yang lebih besar terlihat daripada si crystal wing tapi dijadikan fast down ternyata why oke, final battle oke, guru jadi fast up ya, oh, seperti disini guru ingin coba digunakan gitu ya untuk ini GI untuk bikin fast down si crystal wing tapi kalau crystal wing efeknya aktif disikat pake si vintage tapi ya, ujungnya kayak tadi lagi ya si efeknya si guru kalau sekarang ini gak akan aktif karena sudah fast down duluan jadi gak resolve gini ya bukan gak aktif yang artinya crystal wing juga bakal tetap fast up wah ini agak misplaced ya dua kali dengan critter yang sama lah kurang lebih dan disini juga dan ini juga daniel itu set satu kartu di kolam yang sama dengan punya daniel eh punya tines sorry maksudnya jadi sekalipun disini si tines ini do something dengan si background tersebut seperti ini final battle oh ah bener sekali ya infinite impermanage jadi disini infinite crunch tuh bakal negat juga si spell trap yang satu kolom dengan si kartu tersebut oke disini archer efeknya aktif tapi bisa di negat dengan crystal wing oke langsung di negat begitu aja ya tidak ada kesempatan sama sekali dan di tangan dari tines ada dua kartu satu di set dan end phase oke crystal wing ini hanya gak bisa ancur karena kart efek ya karena proteksi austral belt tapi kalau di bounce pokoknya non oh ternyata di skill drain dibantuin kayaknya bantuin damage karena gak ada apa-apa lagi ya di field dari si tines dan ini juga sudah ada invocation di tangan ada maxi juga gak terlalu ngebantu sih sebenernya karena sekalipun disini tines dapat draw stock kartu ya kemungkinan kecil ya untuk bisa menahan dua serangan dari daniel oke serangan pertama 3000 dan inilah serangan terakhir 2500 dan inilah kemenangan kedua untuk daniel oke itulah hasil dari bronze pertandingan antara tines yang menggunakan subteror melawan daniel yang menggunakan infok winwitch dan ternyata disini subteror tuh di turamain kali ini belum mampu untuk menojang infok winwitch yang artinya disini tines kalah dua kali dari infok winwitch dan daniel disini langsung menjadi juara ketiga dengan skor 2-0 ya dan next kita akan langsung melihat di puncak turnamen kali ini pertandingan antara riannya menggunakan infok winwitch melawan dark side yang menggunakan true draco lagi-lagi disini dark side akan melawan infok winwitch apakah disini dark side juga bisa melawan infok winwitch yang kedua ataukah ternyata infok winwitch punya rian ini berhasil untuk mengatasi true draco milik dark side nanti jadi gue bakal melihatkan hasilnya di video berikutnya oh iya buat sebulis yang pengen ikutan turnamen jadi lagi buka turnamen untuk turnamen ke sembilan ini turnamennya menggunakan edo pro juga buat sebulis yang pengen ikutan turnamen atau nanti pengen nonton ketika turnamen ini disenggarakan silahkan langsung jalan aja ke discord linknya ada di deskripsi video di gue ini dan ketika udah masuk silahkan langsung klik aja ke channel aturan turnamen lihat chat yang jadi buat disitu disitu sudah disediakan kira-kira spesial rusnya seperti apa terus bandwitchnya menggunakan apa pendaftarannya sampai kapan dan nanti turnamennya itu bakal disenggarakan kapan jadi yang pasti disini untuk turnamen ke sembilan jadi menggunakan tema battle of elements jadi di main deck itu setidaknya harus ada 6 atribut yang berbeda ini mau masing-masing bawa 1 juga boleh gak terlalu masalah dan di ekstra deck itu juga harus ada 6 atribut yang berbeda nah kan atribut di ujah itu ada 7 ya jadi kalau di main deck silahkan bawa minimal itu 6 atribut mau bawa 7 juga boleh tapi kalau di ekstra deck ya jelas cuma 6 ya karena gak ada ekstra deck yang atributnya itu divine sampai saat ini untuk side deck tidak diatur jadi silahkan dibuat deck terbaiknya dan silahkan daftarkan diri sobor list sebelum pendaftarnya ditutup oke jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari Ujah Dulis Indonesia belakang share juga video ini terutama kepada sublist yang senang nonton turnamen sampai jumpa di video di lainnya dan silah terus beli list Indonesia sub indo by broth3rmax